Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara melihat versi DirectX yang ada atau sudah terinstal di Windows 11, 10, 8, ataupun 7. Dengan cara yang sangat mudah, karena cara ini bisa diterapkan di komputer kalian. Tetapi sebelum itu, kalian harus mengetahui kegunaan dasar untuk DirectX adalah untuk melihat gambar, untuk menjalankan grafis, mendengarkan musik, dan untuk menggunakan joystick. Kegunaan lainnya kalian bisa melihat sendiri di mesin pencari. Sekarang untuk melihat versi DirectX yang didukung oleh OS Windows kalian, tentunya caranya sudah tidak asing lagi dengan pergi ke DXDia. Di sini, pada tab System, pada bagian bawahnya, Windows 10 ataupun 11 menggunakan versi DirectX 12. Sedangkan jika kalian pergi ke bagian Display, di sini pada bagian Driver, di sini terdapat bahwa kartu grafis kalian mendukung versi DirectX 12. Dari DirectX 12 level 1 sampai 9 level 1. Tentu saja, kalian juga bisa melihat dengan menggunakan GPU-Z di sini, pada bagian DirectX Support, kalian bisa melihat versi DirectX yang didukung oleh kartu grafis kalian. Ingat, untuk menggunakan DirectX membutuhkan OS yang mendukung DirectX tersebut dan GPU atau VGA yang mendukung DirectX tersebut. Di sini, terdapat keterangan untuk menerapkan DirectX bagaimanapun adalah perawatan dari sistem operasi. Windows XP hanya mendukung sampai DirectX 9 OC, Windows 7 dan Windows 8 mendukung sampai DirectX 11 dan Windows 10 dan 11 mendukung sampai DirectX 12. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat pada Wikipedia. Dari DirectX 1 sampai 12 didukung oleh OS yang mana. Jadi, jika kalian menggunakan Windows 10 dan 11, OS ini sudah mendukung DirectX 11 dan 12. DirectX 9 dan 10 harus kalian download. Sekarang, bagaimanakah cara termudah melihat versi DirectX yang sudah ada atau sudah terinstall di komputer kalian? Cara yang saya gunakan adalah dengan menggunakan media player klasik. Tentu saja, kalian juga harus menggunakan Afterburner. Di sini, kalian bisa melihat, Ada bagian OSD, D3, D11. Itu artinya, aplikasi ini menggunakan DirectX 11 untuk menjalankan video. Jadi, biarpun Windows 10 ataupun 11 terdapat DirectX 12, di dalamnya juga ada DirectX 11. Jadi, tidak ada cara untuk menghilangkan DirectX 12. Sekarang, bagaimanakah cara melihat versi dari X9? Tentunya, kita masih menggunakan media player klasik. Caranya adalah, Klik kanan, Option. Di sini, pada bagian Output, Playback, Output, kita ganti dari Matte VR menjadi Video Mixing Render. Kita close. Kembali kita buka. Sekarang, seperti yang kalian lihat, Di sini, grafisnya berubah menjadi D3, D9, E. Dengan kat lain menggunakan DirectX 9. Jadi, jika kalian menggunakan media player klasik dengan pengaturan yang sebelumnya, dan tidak terinstall DirectX 9, maka kalian akan disuruh untuk mendownload DirectX 9. Dan yang perlu kalian ketahui, grafis ini membutuhkan DirectX 9 untuk ditampilkan. Jadi, jika kalian menginstall Afterburner, dia secara otomatis akan mendownload DirectX 9. Karena dibutuhkan untuk menampilkan grafis atau OSD. Sedangkan, bagaimanakah cara melihat DirectX 10 dan 12? Untuk DirectX 10 hanya bisa dilihat dari game yang mendukung DirectX 10. Sedangkan 12, kalian bisa melihatnya pada aplikasi yang menggunakan DirectX 12. Seperti contohnya adalah aplikasi Adobe Premiere Pro Photoshop dan versi terbaru aplikasi dari Adobe. Oh, ada yang terlupa di sini. Pada installer DirectX dari website Microsoft, kalian bisa melihat paket apa saja yang akan di-install. Kalian bisa melihat D3DX9, D3DX10, XInput, dan yang lainnya. Bahkan ada D3DX11. Itu adalah cara melihat versi DirectX yang ada atau sudah terinstall di Windows 11, 10, 8, ataupun 7. Kita sedih pelajaran kita. Terima kasih.